Terima kasih telah menonton Satu hal yang sekarang lagi menarik banget itu, ini kan kita ngomongin AI udah mungkin dari 10 tahun yang lalu Artificial Intelligence Iya, itu udah ngomongin dari 10 tahun yang lalu, udah hype-nya banyak banget lah Tapi produk yang bener-bener jadi itu dikit banget Dan sekarang mungkin baru 6 sampai, mungkin 1 tahun yang lalu lah, 6 bulan atau 1 tahun yang lalu Kita mulai ngeliat produk-produk berbasis AI yang bener-bener udah siap untuk siap dipakai oleh masyarakat Ini teknologi udah mulai keluar, jadi kalau kita lihat bakal banyak pekerjaan-pekerjaan baru Dari langsung mengerjakan produk-produk AI atau bagaimana bisa menggunakan produk-produk AI untuk berkarya selebihnya Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang banyak potensi yang bakal terbuka dari terbukanya industri ini Oke, dan sebetulnya itu, kalau industri-nya atau AI bisa mengambil alih, itu juga ancaman buat animator-animator kita dong mas Erics ya? Justru terbantu, karena kan sekali lagi teknologi adalah tools Jadi kita akan terbantu dengan banyaknya tools Oke, saya mau kasih contoh teman-teman, ini salah satu aplikasi yang basenya artificial intelligence namanya Dream AI by Wombo Jadi aplikasi ini mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba, pernah pakai Kita tinggal memasukkan kata kunci, memilih desain dan bisa jadilah karya digital Nanti kita mau tunjukin contohnya, aku kasih contoh ya, misalnya nih kita masukin nasi kucing Nasi kucing, kita masukin kata kuncinya, kita pilih desain apa yang mau kita lakukan dan keluarlah nasi kucing gitu Tapi ini literally nasi dan kucing gitu Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatannya ya belum bisa menangkap konteks atau nuansa Mungkin disitu celah manusia bisa masuk ya mas Erics? Ya itu salah satunya ya, karena ya mau bagaimanapun namanya mesin itu gak akan bisa sempurna Menjadi sempurna ketika manusianya juga bisa menggunakan Tapi seberapa menyeramkan sih AI ini Kevin? Karena kan banyak orang yang kemudian bilang, wah AI artificial intelligence ini akan bisa Apalagi sekarang ada yang baru lagi tuh pengembangannya, expositional intelligence AI yang bisa membaca emosi dan kebutuhan manusia Serem gak ini? Selalu ada bagian yang agak serem ya, karena pergerakan teknologi selalu akan Selalu akan ada profesi-profesi tertentu atau industri-industri tertentu yang tanda kutip kalah Atau yang akan hilang Tapi nyatanya kalau kita lihat dari sejarah manusia selalu ada industri-industri baru dan pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul Jadi justru mungkin saran untuk teman-teman disini adalah untuk justru mencari celah-celah baru Pekerjaan-pekerjaan baru yang akan terbuka dengan adanya tools-tools atau teknologi ini Oke, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk mencoba teknologi Teknologi yang sekarang lagi hype banget Kayaknya kalau ngomongin digital tuh pasti sekarang ngomongnya soal metaverse gitu ya Metaverse tuh jadi sesuatu yang sangat hype gitu Bagaimana segala aktivitas kita di dunia nyata bisa diaplikasikan di dunia maya lewat virtual Saya mengundang ada perwakilan dari UGM Tepatnya ada Pak Wiwit Suryanto Pak Wiwit Suryanto ini koordinator Center of Excellence in Metaverse Science Fakultas MIPA UGM Yang nanti akan mengajak teman-teman untuk masuk metaverse Dan akan mengajak untuk keliling Borobudur Tepatnya terbang di Borobudur Boleh kita kasih tepuk tangan dong Pak Wiwit dari UGM Dan juga ada Pak Indra Aryadi dari Aruvana Selamat malam Pak Wiwit, Pak Indra Selamat malam Mbak Nana Boleh ada disini sambil kita nyoba Siapa yang mau nyoba pakai Oculus? Banyak ya? Siapa? Boleh dibantu? Yang dimana? Boleh produser Matan aja boleh bantu salah satu? Boleh naik ke panggung untuk coba naik pakai Oculus? Oke boleh tolong dibantu silahkan salah satu? Yang mau coba? Udah? Halo siapa namanya? Muslika Muslika dari? Dari UGM Oh pas banget UGM Oke oke Gimana Pak? Jadi dipakai dulu Atau gimana? Jadi apa yang Muslika akan alami nih? Oke jadi ini memang sebuah tool tadi ya Teknologi yang membantu kita Untuk memasuki dunia metaverse tadi Oke Jadi saat ini masih memerlukan tools Mungkin ke depan sudah Tool itu akan embedded di tubuh kita Mungkin jadi seperti kontak lens aja gitu Kita masukkan udah bisa langsung Gak perlu pakai Oculus ini ya? Betul Pak Dan Oke jadi ini dipakai dulu Sini aku bantu pegang ini Oke jadi persisnya nanti Akan ngapain ini Pak Wiwit? Jadi Akan jalan Akan terbang ke Borobudur katanya Ini akan kita ajak jalan-jalan ke Borobudur Oke Dan nanti kita akan mencoba menjadi superman Pak Nana Jadi terbang di atas Borobudur Oke kamu ngeliat apa? Boleh ditunjukin gak sih? Oh ini ya Kamu ngeliat itu Oke Ini bisa ada berbagai macam mode ya Jadi ini kita di depan Borobudur Banyak bisa jalan-jalan pakai Disini ada kayak semacam joystick Nah bisa digerakin ke depan kayak main PS Nah yang disitu Ini betul-betul bisa gerak? Nah ini udah mulai jalan-jalan Pak Nana Oke Bisa jalan-jalan Pak Nana Tiati Mbak Pas jatuh Awas Bisa liat kanan-kiri juga mungkin Kalau ke kanan ada siapa tuh Mbak? Mungkin ada Bisa liat ke kanan Ya nah Ya Bisa di depan Bisa hadap kiri Lihat kiri mungkin Coba ke kiri Lihat kiri Ke kiri Jangan nyasar Oke Nah kita bisa terbang tuh beneran bisa terbang? Ada salah satu mode bisa terbang Mbaknya berani nyoba terbang gak? Terbang terbang Mbak terbang Oke Terbangnya tapi jangan nabrak loh Iya Jangan nabrak Candi nanti dimarahin Pak Luhut Iya kan? Kan konservasi gak boleh ngerusak bener loh Oke Mbak terbang tapi hati-hati Kalau disini gak bakal rusak Gak bakal rusak ya? Oh itu salah satu kelebihan Metaverse itu gak akan rusak Oke jadi terbangnya gimana? Ya udah tangannya ke atas Takannya ke atas Takannya harus Iya Wey Kayak superman gitu Wey Mbak jangan jauh-jauh Mbak Bisa ke depan Bisa ke depan Mbak Jadi ini tangannya kayak buat ini Kedepan Kedepan sorry Iya Diarah kan Iya Iya Mau kemana boleh Bisa terbang oke Itu bisa dilihat Sekarang terbang-terbang tangannya itu anggap sebagai peluncur gitu Jadi bisa kalau mau turun dikebawain tangannya Nah aduh seru banget sih ini Seru ya Mbak Seru banget aku ngeliatnya juga seru Mbak awas-awas Mbak Awas Mbak Mbak ya Allah Mbak Mbak Pak Wiwit Jadi selain terbang bisa ngapain lagi? Jadi rencana ke depan akan kita kembangkan Mbak Nana Untuk nanti kita bisa melihat suasana pembangunan Boroboro zaman dulu Melalui relief yang ada di Borobudur Oke oke Borobudur itu ada sekitar 2600 relief yang ada narasinya Asik Kita ngeliat-ngeliat reliefnya ya sebelum Mbaknya pusing Karena aku ngeliatnya juga pusing Jadi kita bisa masuk ke relief Oke Jadi ini benar-benar kita bisa belajar langsung Bisa masuk ke salah satu relief Dan apa yang akan terjadi setelah itu kita bisa Bisa seolah-olah berada di masa lalu Mbak Nana Oh keren banget Di suasana pada saat Borobudur dibuat Jadi kenangan masa lampau juga bisa kita tahu Aduh bahaya ini Oh gitu Jadi ini bisa jadi tools pembelajaran Dan wisata yang super efektif Karena menyenangkan dan seolah-olah kita berada di sana ya Ceren sekali Mbak Nana Ceren-ceren Dan ini baru satu fungsi gitu ya Lewat metaverse lewat apa namanya Pengembangan fungsi-fungsi yang lain Ada banyak yang bisa kita lakukan Kita kasih tepuk tangan dong Ade udah ya Kembali ke dunia nyata ya Kamu jangan betah-betah di metaverse Terima kasih Kita kasih tepuk tangan dong Terima kasih Mas Wibit Pak Indra terima kasih Dan kamu makasih ya Udah mau jadi percobaan ya Eh kamu jangan turun dulu Aku mau kasih hadiah Ada merchandise Ada merchandise Ada merchandise Buat kamu Ada tumblr Ada buku Ada macem-macem Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat Terima kasih Terima kasih Sama-sama Itu tadi metaverse Seseru itukah metaverse Apa yang kemudian bisa dilakukan Aku ke Alice dulu Metaverse gamer Seru banget dong Iya seru Alice udah cobain juga Ada banyak apa jenis-jenis permainan Dan sebagian Ada banyak Ada game tembak-tembak Ada game horror Semuanya ada sebenarnya Oke Ada banyak yang bisa kita lakukan Ini salah satunya Kumpulan Apa sih sesungguhnya yang bisa kita lakukan Di metaverse Minimal Yang ada di bayangan Sejumlah penciptanya Kita lihat video umumnya yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apapun aktivitas fisik yang biasa kita lakukan di dunia Dunia nyata bisa ditranslasikan ke dunia maya Termasuk yang seru yang teman-teman mungkin juga pernah ngikutin konser di metaverse Seperti yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Mas Erik seru ya konser di metaverse Kebayang gak enak Suka Mri konser disana Kebayang Pasti nanti aku bisa jadi slim Avatarnya bisa langsung di edit agak kurusan Terus Tapi itu sesuatu yang Memang Itu sebetulnya bukan masa depan Itu masa sekarang pun itu sudah terjadi gitu ya Itu sesuatu tantangan Atau justru menurut Mas Erik ini Gak akan bisa menggantikan kebutuhan Real orang ketika datang konser Kalau menggantikan kebutuhan jelas tidak Jadi itu sebagai pilihan alternatif Jadi orang bisa menikmati Dengan bentuk apapun Video klip ada Live konser juga ada Termasuk konser virtual juga ada Tapi kalau untuk menggantikan gak bisa Karena orang butuh ngantri Butuh keringetan Butuh ngedit sama pacarnya Butuh beli tiket Jadi Kesan-kesan yang manusiawi itu gak akan kita bisa dapatkan Di virtual Jadi tidak selamanya Kalau Kevin sendiri ngeliat metaverse ini Seberapa banyak potensinya Dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh Adik-adik atau teman-teman kita sekarang Sebenarnya sekarang pun Kita lihat Yang seperti Mbak Nana bilang Itu kan suatu perpaduan Antara dunia Dunia nyata Dengan dunia maya Dengan dunia digital Sebenarnya sekarang itu udah terjadi Untuk jutaan orang Bahkan di Indonesia pun Yaitu dalam bentuk Zoom meeting Sebenarnya kan kita gara-gara pandemi itu Semua kehidupan kita yang Entah Pembelajaran Atau kerja Atau bahkan bertemu dengan keluarga Itu udah terjadi Lewat sarana virtual Cuman Bentukannya masih Agak-agak Belum bagus lah Belum se-level Hanya layar begitu ya Kita masih melihat layar Belum ada di dalam layar Masih dua dimensi Benar Jadi sebenarnya kalau kita lihat Ini udah deket nih Udah deket Dan sebenarnya Udah banyak yang sudah Bisa dibilang tergantikan Dan cuman akan Itu akan lebih besar lagi Jadi kalau kita lihat sih Pekerjaan Sekolah Bertemu dengan teman-teman Itu semakin banyak Akan terjadi secara digital Karena sekarang bahkan udah mulai Sekarang sudah mulai Dan apa yang bisa kita lakukan Untuk memaksimalkan Dan memanfaatkan potensi itu Dan saya percaya Salah satunya yang tadi Kevin dan Mas Erick Dan juga Alice bilang Menjawab apa kebutuhan Apa idenya Apa masalahnya Dan bagaimana teknologi Bisa kita gunakan Untuk menjawab masalah itu Jadi saya mau nantang Teman-teman nih Untuk Mari beradu ide Mari jualan ide Karena sekali lagi Teknologi itu Alat atau toolsnya Ide-nya dulu kita cari nih Dan bagaimana kemudian Ide itu kita permak Lewat alat Atau lewat teknologi Jadi nanti saya mau ajak Dua orang ke atas panggung Untuk Punya ide apa Kita lihat yang ini Kita jualan ide Kita jualan ide Berangkat dari Dua alat yang sederhana Dalam bayangan kalian Sendal jepit Sama kaos Sepuluh tahun dari sekarang Kalau dikasih teknologi Bisa jadi seperti apa ya Menjawab kebutuhan loh Bukan hanya sekedar Keren-kerenan atau asal-asalan Aku mau ngasih contoh Kaos Kaos ini 10 tahun mendatang Contoh idenya ya Menjawab kebutuhan Soal sustainable living Gimana caranya kita Nggak Buang-buang Resources Gimana caranya kita Tetap menjaga alam Caranya Satu t-shirt Bisa banyak motif Bisa berubah hanya dengan Satu kibasan Sehingga cukup punya Satu atau dua t-shirt Untuk dipakai Di berbagai kesempatan Misalnya itu Satu ide Menjawab kebutuhan Bagaimana kita bisa Menjaga bumi Nggak terlalu banyak Punya baju Ide kedua misalnya Sendal jepit Apa sih biasanya Sendal jepit Kita kan selalu kehilangan Sendal jepit ya Ide nya adalah Di masa depan Sedang jepit bisa di Miss call Jadi aman Kalau kita Jumatan Nggak akan hilang Karena pasti akan ketemu Menjawab kebutuhan Supaya sendalnya Nggak hilang-hilang terus Bisa ketahuan Tinggal di miss call Sendalnya Bisa kita dapatkan Jadi sekali lagi itu Aku mau ngajak Dua orang Untuk Siapa kira-kira punya ide Ide masa depan Silahkan tadi Yang paling cepat Aku lihat tuh Yang baju putih Pak Eka Camata Tadi paling cepat Angkat tangannya Silahkan adek Naik kesini Sama satu lagi Aku mau sebelah kiri Itu yang garis-garis Silahkan Yang garis-garis Tadi angkat tangannya Cepat banget Oke Jadi aku mau nunjukin Ada kaos Sama ada sendal jepit Halo Masnya namanya siapa? Muzah 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 Dewo Muzah Coba sekali lagi Cek Cek Oke Kalau kamu kuliah di mana? Saya kerja Kerja Oke Siapa yang mau kasih ide t-shirt Sampai yang mau kasih ide sendal jepit? Saya t-shirt aja T-shirt dulu Oke Silahkan apa ide masa depannya Boleh ke depan masnya? Di sini saya punya pemikiran Di mal kan ada yang namanya Sistem untuk pendeteksi maling Itu di klipkan di baju Nah Jika barang diambil Ada pendeteksinya itu akan berbunyi Saya pengen mengkolaborasikan baju Dengan absensi kantor Bagaimana kita pakai kantor Pakai seragam kantor kita Tapi kita bisa langsung masuk Jadi kita masuk kantor Kita terdeteksi Dan semua itu langsung bisa Untuk absensi Kita tanpa harus fingerprint Apalah yang harus mengeluarkan baju Lebih seperti itu Terima kasih Oke Oke Boleh 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 idenya Maksudnya mau ide sendal jepit atau t-shirt? Sendal jepit aja Sendal jepit oke Sorry mbak Gak apa-apa Tunggasku memang membantu Agak ke tengah Oke Cowok Jogja keren-keren ya Jadi gini Aku punya Kan kadang-kadang tuh suka Merasa kalau sendal jepit yang kayak gini Sudah kurang Stylis lah gitu Di mata orang-orang sekarang Orang suka ya sekarang Sendal itu yang modelnya apa sih namanya Yang atasnya ada gitu Nah gitu Jadi Kenapa enggak kalau misalkan sendal ini tuh Dipergunakan lagi gitu loh Jadi Dibuat lebih style lagi Mungkin bisa didesain Dikostomisasi sendiri Tentu mungkin Yang bagian ininya Karetnya bisa dilepas Terus Baunya bisa dilepas juga Agar Orang tuh Mungkin merasa bosan Dengan desain yang sama-sama terus gitu Jadi Jadi teknologinya Pasangnya bisa langsung Ngubah-ngubah sendiri atau gimana? Bisa ubah-ngubah sendiri Mungkin bisa Dibeli Dijual terpisah Oke Boleh-boleh Kasih tepuk tangan dong buat idenya Thank you Thank you Oke Jadi sekali lagi itu Oh kita juga ada hadiah Buat dua teman kita ini Yes Ada hadiah merchandise Dari narasi Dan juga ada Oh ada voucher 100 ribu dari Tree Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasih tepuk tangan dong Thank you semua Jadi itu contoh kecil ya teman-teman Bagaimana menemukan ide Yang harus berangkat dari kebutuhan Karena Menjawab kebutuhan Itu ya Kuncinya itu Vin Selalu itu Jadi apa kebutuhannya Dan bagaimana itu bisa dijawab Dengan teknologi Apalagi yang kita bisa Apa yang bisa kita siapkan dari sekarang Untuk Dunia yang mungkin akan Berubah dengan sangat cepat Kalau menurut gue sih Mengenai percaya diri ya Karena Gue juga inget Pas gue masih seumuran teman-teman disini Gue gak yakin Mau kerja apa Mau punya usaha sendiri Atau mau kerja di industri apa Atau mau bikin apa Tapi nyatanya setelah Sekarang udah bekerja Apa tahun ya 15 tahun hampir Eh udah ya udah 15 tahun Akhirnya Jalannya ketemu juga Dan seringkali itu pada saat itu Pas awal-awal industri teknologi Baru mulai tadi Banyak yang mencibir Kayak oh di Indonesia Gak bakal pernah ada Industri teknologi Oh ini perusahaan-perusahaan startup Gak bakal pernah besar Jadi banyak sekali gitu Tantangan gimana mungkin Generasi-generasi sebelumnya itu Kurang percaya Dan kita harus Mungkin sebagai Anak muda harus biasa Bahwa Generasi-generasi yang lebih tua Mungkin banyak yang bakal percaya Ide-ide kita Tapi kita harus punya Kepercayaan diri Bahwa Sesuatu yang optimis itu Bisa terjadi Ini yang pertama Dan tentu ya Optimis Dan yang ketiga Yang ambisi Ambisi yaitu Kepercayaan Bahwa Hal-hal yang hebat Itu bisa terjadi Jadi selalu Bermimpi yang besar lah Selalu bermimpi yang besar Percaya diri Walaupun dicibir Dan optimis Bahwa masa depan Memang selalu akan lebih baik Kasih tepuk tangan dong Kevin Alui Terima kasih banyak Kevin Mas Erics Kita bisa apa ya mas? Marketing skill Apalagi dunia digital Ilmu marketing itu semakin Harus dipelajari Banyak belajar Belajar data Belajar analisa Kemudian yang tidak kalah penting Dan lebih penting lagi adalah Life skill Life skill itu meliputi Soft skill Kemudian Skill bagaimana Mengatasi Survival Kemudian skill untuk adaptasi Itu juga penting Skill untuk komunikasi Itu di life skill Ada hobi skill tadi mas Mas Erics bilang Apa? Hobi skill tadi mas Erics bilang Di belakang Hobi itu Yang sudah auto sebenarnya Melakukan sesuatu yang kita senang itu auto Jadi Enggak usah disuruh Saya kira itu akan berkembang dengan sendirinya Jadi melakukan sesuatu berangkat dari apa yang kita cintai Kita cintai ya Itu selalu menjadi pendorong Jadi kita bisa apa? Kita bisa mengembangkan apa yang memang kita cintai Dan kemudian ditambah dengan skill-skill yang lain Marketing Kemudian soft skill tadi yang perlu dan sebagainya Jadi kita bisa melakukan itu Terima kasih mas Erics Dirasi tepuk tangan dong Pendiri Das University Alice Kita bisa apa ya Alice? Kalau Alice sih yang pertama Kita harus kepo Karena sesuai pengalamannya Alice Alice tuh kepo dulu gitu Jadi dulu tuh kayak pengen Punya teman Bermain yang perempuan Jadi Alice kepo Cari organisasi atau komunitas Gamer di Indonesia Dan ketemulah di Giatron e-sport Alice sampai detik ini Sebenarnya tidak mengerti Kenapa bisa seperti itu Ternyata memang sudah jalan Tuhan Alice disuruh kepo Jadi Alice bersyukur sekali dengan itu Terus yang kedua Percaya diri Karena kalau menurut Alice Sebelum kita dipercaya sama orang Kita harus percaya sama dirinya kita sendiri Terus Yang ketiga Itu berdoa Karena Kita tidak boleh mengandalkan dirinya kita sendiri Di dunia ini Tapi kita harus mengandalkan Tuhan juga Gitu Terima kasih Alice Kasih tepuk tangan dong untuk Alice Terima kasih banyak Alice Mas Erics Dan Kevin Terima kasih sudah jadi teman diskusi Teman ngobrol-ngobrol Di Mata Najwa malam ini Di Yogyakarta Saya juga mau ada pesan Buat teman-teman Kita bisa apa Sebetulnya kurang lebih sama Dengan apa yang tadi kita dengarkan Teman-teman saya yang ada disini Kita bisa yang pertama Teman-teman berimajinasi Mari menghayal Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini Yang kita anggap keren seru Dari mulai avatar Dari mulai robotik dan sebagainya Itu bermula dari hayalan Jadi mari Meliarkan imajinasi Jangan mau disensor Atau dikungkung Oleh orang-orang yang Pemikirannya masih jumut Sensor biar urusan KPI Blokir biar urusan Kominfo Anak muda jangan mau Imajinasinya dikungkung Mari berimajinasi Yang seliar-liarnya Untuk menghasilkan kreasi Itu yang pertama Yang kedua Beradaptasi Ada banyak skill Yang diperlukan hari-hari ini Tapi kalau untuk merangkum Skill apa yang paling penting Kemampuan kita Untuk beradaptasi Survival of the fetus Yang akan bisa relevan Dan tidak pernah mati Di masa depan Bukan mereka yang paling pintar Bukan yang paling kuat Bukan yang paling cakep Tapi mereka yang paling bisa Menyesuaikan diri Dengan perubahan adik-adik Jadi mari terus belajar Mari terus menjadi relevan Mari terus menyesuaikan diri Dengan perubahan Itu yang kedua Yang ketiga Mari beraksi Ini kuncinya Jangan terlalu lama diam Menimbang-nimbang Karena masa depan Terus bergerak Dan yang akan membuat kita Bisa tidak tertinggal Adalah aksi Bukan kata dalih nanti Jadi singkirkan Jauh-jauh kata nanti Fokus pada aksi Apa yang bisa kita lakukan Hari-hari ini Karena sekali lagi Masa depan itu Punya anak muda Punya kalian semua Mari rangkul Masa depan Mulai dari sekarang Terima kasih Yogyakarta Tercinta Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Tidak terlalu jauh Di masa depan Terima kasih sekali lagi Kasih tepuk tangan Untuk seluruh teman-teman saya Sehat-sehat semua Adik-adik saya Insya Allah ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu telah Rekakan kunjung terkepal Bekik menebal Terjauh Terjauh